Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Joy Bramana di video saya kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara menguras air radiator ini ya kawan ini sudah terlihat jelas ya sangat kotor ya kawan Oke langsung saja kita buka penutup kran yang ada di bawah ini ya kawan Oke langsung saja kita kendorkan ke arah lawan jarum jam ya kawan kita lepas agar airnya bisa keluar ya kawan Oke ini sudah keluar airnya ya kawan ini kelihatan agak coklat airnya kawan ini sudah kotor sekali kita lebih baik mencegah daripada mengobati ya kawan untuk radiator jika sudah tersumbat biayanya juga lumayan ya agak mahal pada tukang servis ya kawan kita tunggu sampai airnya sudah benar-benar habis ya setelah itu langsung saja kita siapkan air kran ya kawan yang mengalir bersih seperti ini ya kita bilas agar kotorannya semuanya sudah bisa keluar ya kita lakukan cara ini berulang-ulang ya kawan agar bisa benar-benar bersih ya yang ada di dalam radiator ini ya agar kotoran semuanya bisa keluar ya 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 Oke kawan, setelah itu langsung saja kita hidupkan mesinnya ya Agar kotoran yang ada di dalam silinder cop atau di dalam water pump bisa keluar ya kawan Ini posisi mesin sudah saya hidupkan Sambil kita haliri air agar tidak panas ya kawan Pesan dari saya air jangan sampai mati ya Airnya harus terus mengalir ya kawan Kalau tidak nanti bisa panas ya yang ada di dalam silinder cop ya Oke setelah benar-benar bersih Langsung saja kita tutup kembali Menutup pembuangan air yang ada di bawah ini ya Kita putar searah jarum jam ya kawan Dan jangan lupa karet seal yang ada di penutup ini harus kalian pasang ya Nanti kalau tidak bisa rempes ya Karena itu juga bahaya kalau airnya bisa habis dari radiator ini Oke setelah benar-benar rapat langsung saja kita isi air ya kawan Saya pribadi menggunakan air karan biasa ya kawan Saya tidak menggunakan air coolant Untuk penjelasan tidak menggunakan air coolant nanti akan saya jelaskan pada video selanjutnya ya kawan Ini kita isi dulu menggunakan air karan biasa Kita isi sampai dengan penuh ya kawan Harus benar-benar air bersih ya kawan Karena ini kalau airnya kotor Kuatir nanti akan menyumbat pada kisi-kisi yang ada di radiator mobil ini ya Oke ini sudah penuh ya kawan Langsung saja kita hidupkan dulu mesin mobilnya Oke dan ini sudah hidup ya kawan Langsung saja kita lihat kembali di dalam radiator ini ya Ini air yang ada di dalam radiator ini otomatis langsung bersirkulasi ya kawan Karena termostat yang ada di mobil ini sudah saya lepas Jadi tidak usah menunggu mesin panas ya kawan Ini air langsung bersirkulasi ya Ini sudah terlihat Airnya sudah bersih yang ada di dalam radiator ini Oke seperti itu ya kawan caranya Pesan dari saya lebih baik mencegah daripada mengobati ya Bersihkan air radiator anda jika terlihat sudah kotor ya Oke kawan sekian video dari saya Jika konten ini bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih